Halo guys, balik lagi sama gue, Izan Sulficar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 13 Pro versus iPhone 15 Pro. Terkesan kedua device ini terlalu jauh untuk dibandingkan. Tapi di situ sebenarnya poinnya, karena buat teman-teman pengguna iPhone 13 series, big decision banget buat upgrade ke iPhone 15 Pro. Makanya, nonton dulu video ini. Apakah kameranya beda jauh? Mari kita bahas. Langsung aja, simak video ini gak selesai. So, check this out. Sebelum gue mulai videonya, gue mau ucapin mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Maaf-maaf kalau gue ada salah kata dalam membuat video, dalam ucapan gue di video. Gue mohon untuk dibuka pintu maaf seluas-luasnya dari kalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang merayakan. Dan selamat berlibur semuanya. Ya, di kedua tangan gue sudah ada iPhone 13 Pro dan iPhone 15 Pro. Nah, kedua iPhone ini memang berjarak, berjauhan banget perilisannya. Untuk iPhone 13 Pro sendiri dirilis di tahun 2021 berbarengan dengan iPhone 13 best model. Nah, kalau iPhone 15 Pro ini dirilis baru kemarin. Tepatnya September 2023. Memang terkesan terlalu jauh untuk kita bandingkan. Tapi, justru menurut gue disitu poinnya. Jadi, buat teman-teman pengguna iPhone 11 series, 12 series, atau 13 series, atau bisa kita katakan yang saat ini lagi gue bahas 13 Pro, apakah layak untuk membeli iPhone 15 Pro atau cukup di iPhone 13 Pro? Nah, disini akan gue bahas. Tapi, gue akan jelasin spesifikasi terlebih dahulu. Kedua iPhone ini memang sama-sama di Pro series. Dimana, kita tahu, Pro series itu tidak terlalu memiliki banyak pilihan warna iPhone. Cuman, sayangnya, iPhone 13 Pro memang lebih unggul varian warnanya lebih banyak. Tapi, gue nggak tahu nih, 15 Pro akan dihadirkan warna baru nggak di tahun ini? Ya, kita lihat nanti aja. Untuk 13 Pro sendiri memiliki varian warna, ada 5 varian. Mulai dari Alpine Green, yang sama gue Sierra Blue, lalu ada warna Gravit, Silver, dan Gold. Berbeda dengan iPhone 15 Pro yang hanya memiliki 4 warna varian aja. Yaitu Natural Titanium, yang sama gue White Titanium, Black Titanium, dan Blue Titanium. Jadi, 15 Pro hanya memiliki 4 warna aja untuk saat ini. Nggak tahu ya, nanti akan dirilis nggak warna varian barunya sama Apple? Ya, kita lihat nanti. Oke, gue akan bahas display-nya. Kedua iPhone ini sama-sama menggunakan ukuran 6,1 inch. Tapi, ada perbedaan yang cukup signifikan antara iPhone 13 Pro dengan 15 Pro. Benar banget, kita bisa lihat, 13 Pro masih menggunakan Notes. Berbanding lebih baik 15 Pro yang sudah menggunakan Dynamic Island. Meskipun keduanya sama-sama memiliki spesifikasi promotion refresh rate di 120Hz, tapi tetap lebih unggul 15 Pro. Kenapa? Karena memiliki fitur Always on Display di iPhone-nya. Lalu, perbedaannya di mana lagi? Di kecerahan, warna, dan layar. 15 Pro dibekali dengan 1.600 nits peak brightness untuk HDR, dan 2.000 nits peak brightness di outdoor. Jadi, secara di atas kertas, meskipun beberapanya sama spesifikasinya, tapi 15 Pro jauh lebih unggul daripada 15 Pro. Ya, jelas karena varian seri iPhone terbaru. Wajar aja. Lalu, untuk ukuran desain, bodi, dan berat, menurut gue jauh lebih enteng iPhone 15 Pro ya. Karena 15 Pro ini sudah berbahan titanium, cuy. Di mana Titanium-nya ini dibekali dengan tekstur matte glass bag, dan adanya action button yang ditanamkan di iPhone 15 Pro. Berbanding terbalik dengan seri iPhone 13 Pro, yang masih menggunakan stainless steel, di mana ya kita tahu kelemahan stainless steel itu, kalau kita genggam tanpa casing, tentunya jari kita nyeplak di bezel stainless tersebut. Dan 13 Pro juga masih menggunakan ring silent switch ya. Jadi, belum menggunakan action button. Ya, kita tahu action button baru hanya ada di seri 15 Pro series aja. Lalu, perbedaan yang sangat signifikan di mana lagi? Tentunya di bagian chipset. Kenapa seperti itu? Ya, 15 Pro menurut gue overkill banget. Jauh lebih baik daripada 13 Pro, di mana 15 Pro sudah menggunakan chipset A17 Pro, dengan 6 Core CPU, 6 Core GPU, dan 16 Core Neural Engine. Berbanding terbalik nih, dengan iPhone 13 Pro, yang masih menggunakan chipset A15 Bionic, dengan 6 Core CPU, dan 5 Core GPU, serta 16 Core Neural Engine-nya. Tapi menurut gue, meskipun jauh berbeda generasi chipsetnya, tapi menurut gue 13 Pro tetap masih bisa digunakan untuk teman-teman semua. Mau dari bidang apapun, yang kuliah, yang kerja, atau apapun deh, menurut gue 13 Pro masih bisa mendukung kok kegiatan kalian. Tapi memang, kalau mau lebih profesional lagi, ya, pilihannya 15 Pro. Lanjut, perbedaan yang signifikan di mana lagi? Tentu jelas di bagian colokan charger. Colokan charger antara 13 Pro dan 15 Pro ini udah beda jauh generasinya, karena 13 Pro masih menggunakan lightning port, berbeda dengan 15 Pro yang sudah menggunakan USB-C port. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua, buat ke depannya, agar memudahkan penggunaan iPhone teman-teman semua. Kalau gue sih, ya, menurut gue USB-C yang ada di 15 Pro ini, cukup ngebantu untuk kegiatan gue sehari-hari. Dan kedua iPhone ini juga sudah dibekali dengan fitur make safe alias charger wireless, dan sama-sama sudah mendukung konektivitas 5G. Jadi, untuk ke depannya, kedua iPhone ini, menurut gue, bisa jadi pertimbangan apabila Indonesia sudah mendukung koneksi 5G. Untuk varian storage, keduanya start dari 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB. Kebutuhan storage masing-masing sesuaikan kalian ya. Lalu, untuk spesifikasi RAM memori yang digunakan kedua iPhone ini, 13 Pro ini masih menggunakan memori RAM di 6GB RAM, berbeda dengan 15 Pro yang sudah menggunakan 8GB RAM. Lalu, untuk kapasitas baterai yang ditanamkan di kedua iPhone ini, iPhone 15 Pro lebih unggul daripada 13 Pro, di mana 15 Pro menggunakan 3274 mAh, dan berbanding terbalik dengan 13 Pro yang hanya di 3095 mAh saja. Itu berdasarkan data dari GSM Arena. Bisa jadi pertimbangan juga tuh baterai buat teman-teman semua ya. Lalu, kira-kira apa sih yang menjadi pembeda signifikan antara 13 Pro dengan 15 Pro? Terlihat jelas, meskipun desainnya masih sama-sama 3 kamera seperti ini, tetapi spesifikasinya jauh lebih tinggi 15 Pro daripada 13 Pro. Kalau 13 Pro masih menggunakan 12MP untuk semua kameranya, baik main camera, ultrawide camera, atau telephoto kamera. Sama-sama masih di 12MP, berbanding lebih baik si 15 Pro. Karena sudah pro kamera sistem di 48MP untuk main camera, 12MP ultrawide, dan 12MP telephoto. Jadi, secara tidak langsung, 15 Pro ini memang diunggulkan dari sisi kamera. Ditambah adanya second generation, shift optical image stabilization pada 15 Pro. Dan tentunya optical zoomnya juga berbeda. Optical zoom yang ada pada 13 Pro ini hanya di 0,5, 1x, dan 3x. Berbeda dengan 15 Pro, di mana 15 Pro adanya 5x, 1x, 2x, 3x, optical zoom optionnya. Ditambah hadirnya photogenic engine, next generation portrait with focus and deep control pada 15 Pro, serta smart HDR 5 for photo. Kalian bisa lihat sendiri hasil fotonya di sini. 0,5-nya gimana? 1x-nya gimana? 2x untuk 15 Pro-nya gimana? 3x antara 13 Pro dan 15 Pro-nya gimana? Ya, jelas. Gue mengunggulkan 15 Pro. Dari hasil foto sudah terlihat jelas sih. 15 Pro lebih unggul daripada 13 Pro ini. Lalu untuk perekaman videonya bagaimana bang? Keduanya sama-sama mendukung 4K resolution di 60fps. Tapi lagi-lagi, fitur terbaru ditanamkan di iPhone 15 Pro daripada 13 Pro ini. Karena perekaman video yang ada pada 15 Pro ini sudah dibekali cinematic video hingga 4K di 30fps, HD reaction mode, serta adanya ProRes video recording di 4K 60fps, dan tambahan fitur lock video recording di 15 Pro. Ya, itu jadi salah satu keunggulan juga ya yang dihadirkan untuk perekaman video di iPhone 15 Pro ketimbang 13 Pro. Ya, menurut gue, sisi kamera lumayan overkill nih. Dari 13 Pro ke 15 Pro, alias, sangat signifikan apabila teman-teman di sini yang menggunakan 13 Pro ingin upgrade iPhone-nya ke 15 Pro. Jelas, sangat signifikan perbedaan, fitur-fitur, dan fungsi kelebihan dari 15 Pro ini dibandingkan 13 Pro. Kalian bisa lihat sendiri di situ hasil videonya gimana. Kalau menurut gue, 15 Pro lebih baik sih daripada 13 Pro. Baik sinematik videonya, video biasa, serta video action mode-nya yang dihadirkan di 15 Pro. Jadi, jelas 15% signifikan perubahannya daripada 13 Pro. Lalu, untuk kamera depannya bagaimana bang? Kamera depannya spesifikasinya sebenarnya mirip-mirip, sama-sama di 12MP foto. Tapi, rasanya fitur-fiturnya lebih unggul 15 Pro sih, daripada 13 Pro. Karena hadirnya fotogenic engine, next generation portrait with focus and depth control, bisa merekam ProRes recording di 4K 60fps, serta cinematic videonya juga up to 4K HDR 30fps. Seperti itu. Tapi, kalau kita sandingkan hasil foto selfie-nya di sini, ya menurut gue, meskipun terkesan sama sih, cuman tetap jauh lebih tajam si 15 Pro. Menurut gue pribadi ya. Dan kalau kita cek di sini, hasil foto selfie portrait mode-nya juga, tetap lebih tajam si 15 Pro, karena hadirnya next generation portrait mode gitu. Nah, udah gue kasih tau tuh spesifikasi antara 13 Pro dengan 15 Pro. Menurut gue, di atas kertas, 15 Pro jauh lebih unggul daripada 13 Pro. Tapi, nah ada tapi-nya nih, buat temen-temen yang saat ini lagi menggunakan iPhone 11, XS Max, 12 series, 13 series, sangat cukup jauh perbedaannya cuy, kalau lu menggunakan iPhone itu, terus lu mau upgrade ke 15 Pro. Saat ini, gue menunjukkan 13 Pro, jadi, buat temen-temen yang menggunakan 13 Pro khususnya, pengen upgrade ke 15 Pro, kalau rezekinya cukup dan tidak memaksakan diri sendiri, upgrade aja. Karena, secara kelebihan dan fungsi, serta spesifikasi, 15 Pro sangat diunggulkan. Sangat jauh, sangat signifikan, kalau kita sandingkan dia dengan 13 Pro. Jadi, cukup jadi bisa pertimbangan buat temen-temen yang lagi mau upgrade. Tapi, kalau kalian belum memiliki iPhone, terus mau langsung ke 15 Pro, ya nggak apa-apa juga. Selama ada rezekinya dan nggak memaksakan, ya itu kalian kok beli aja. Tapi, di sini gue mau ingetin, agar tidak memaksakan juga, apabila temen-temen yang belum memiliki rezeki lebih, atau belum ada budgetnya, jangan dipaksain juga upgrade ke 15 Pro, karena 13 Pro udah cukup kok. Kelebihan 13 Pro udah gue bahas di video sebelumnya, lo bisa nonton deh sendiri, terkait video beli iPhone 13 Pro di tahun ini. Jadi, menurut gue, kalian nggak perlu memaksakan diri kalian, untuk upgrade ke iPhone 15 Pro, apabila memang belum cukup tabungannya. 13 Pro udah cukup kok, kalian gunakan. Bukan berarti, dengan di atas kertas spesifikasi kalah dengan 15 Pro, 13 Pro tidak bisa digunakan. Nggak gitu konsepnya cuy. Tetap bisa digunakan, jadi, jangan memaksakan. Intinya, antara 13 Pro ini dengan 15 Pro, menurut gue, hasil fotonya lumayan signifikan. 15 Pro jauh lebih unggul, ketimbang 13 Pro. Spesifikasinya juga lebih unggul kan, 15 Pro daripada 13 Pro. Seperti itu. Jadi, gue rasa cukup ya, buat temen-temen yang masih bingung, pengen upgrade, atau membeli, antara 13 Pro dengan 15 Pro, sudah kejawab ya. Jadi, ya, mungkin segitu aja kali ya video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat temen-temen semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke social media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.